Sebenernya aku tuh pemalu, aku tuh gak pedean juga orangnya. Masa sih? Hai, selamat datang, selamat sore ini semuanya. Wah, selamat bergabung di Inspiring Class. It's time to rock your alter ego. Apa kabar nih, mas? Semoga sehat-sehat ya, wah seneng banget nih. Akhirnya kita bisa nemenin sahabat lagi di Inspiring Class. Banyak itu kali ini, wow. Dan seperti biasa, kita tuh selalu memberikan kelas yang bakal menginspirasi sahabat semua, ya kan? Di Inspiring Class kali ini bakalan ngebahas tentang dunia modeling. Jadi udah pasti tau dong, yang ikutan ini nih pasti calon-calon pengen masuk ke dunia modeling, ya kan? Siapa tau bisa jadi the next as your next top model. Pasti banyak banget nih para sahabat yang pengen banget kelihatan cantik, ganteng. Apalagi kalau di depan kamera, bukan? Tema dari Inspiring Class kali ini adalah The Camera is Your Best Friend. Nah, jadi buat sahabat yang narsif atau pengen banget dan kadang-kadang tuh suka gak pede gitu ya di depan kamera. Kadang-kadang tuh suka, aduh-duh, gue kurang apa ya, keinsekuran tinggi. Ada di dalam diri sahabat ini harus diatasi gitu. Gimana caranya? Nah, makanya. Mungkin sahabat juga pengen nanya-nanya nih nanti next siapa nih sama si bintang tamu kita kali ini, oke? Dan kali ini gue bakal memberikan seorang yang mengistirasi kalian semua sahabat di rumah. Wah, siapa lagi kalau bukan? Ayu Gani. Nah, Ayu Gani ini adalah seorang dari juara Asia Next Top Model. Dan Kiprah Gani sendiri di dia modeling ini pun udah gak diraguin lagi ya sahabat ya. Pada tahun 2001, Ayu ini pernah menjadi wajah Femina favorit. Wow. Dan di tahun 2012, dia juga menjadi ikon Jakarta Fashion Week. Dan menjadi juara di Asia Next Top Model pada tahun 2014. Gitu ya, cakep banget nih. Dan belakangan ini dapat kabar kalau Ayu Gani ini sempat terpapar COVID. Dan semoga semakin membaik ya keadaannya sekarang. Udah deh, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita panggirkan ini dia. Ayu Gani! Hai! Hai! The top model ya, guys. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Ayu Gani. Woi, woi, woi. Gila, apa kabar nih, Ayu? Baik, baik. Ayu apa Gani apa siapa? Gani, Gani. Gani aja. Gani, Gani gimana tuh kemarin katanya kena COVID. Apakah sekarang sudah membaik atau gimana? Udah isolasi berapa hari? Sekarang masih isoman sih. Masih hari ke-10 gitu. Hari ke-10 ya, berarti sekitar 4 hari lagi untuk bisa mungkin melakukan aktivitas di luar rumah gitu ya. Cuman keadaan membaik atau masih ada? Keadaan udah membaik sih, udah tanpa gejala sekarang. Kemarin tuh sempat demam-demam gitu. Terus habis itu pilek, batuk-batuk. Terus sekarang sih udah gak ada gejala, tinggal nunggu PCR aja. Jadi udah membaik lah ya. Terus gejala juga terlalu beratnya. Enggak sih, untungnya enggak. Oke, oke, oke. Nah, Gani ini kan sebagai seorang model, model itu kan pasti ada yang namanya pemotresan. Terus jadi orang itu catwalk, jalan-jalan dan segala macemnya gitu. Nah, lagi COVID kayak gini kan pasti aktivitas off-air seperti itu berkurang dong ya. Nah, bagaimana cara Gani menanggapi itu sebagai seorang model? Kalau sekarang sih kan kebetulan emang dari tahun lalu udah mulai PSBB kan. Terus KBPKM. Jadi, kebanyakan sih kalau foto-foto tuh virtual, terus catwalk juga virtual gitu. Cuma kalau foto-foto sih ada beberapa untuk kayak yang iklan atau misalnya kayak foto studio gitu. Emang masih di studio sih, tapi prokesnya benar-benar ketat banget gitu. Jadi, benar-benar harus dengan prokes yang ketat karena itu di dalam ruangan kan? Apalagi itu. Karena di dalam ruangan dan beberapa orang berkumpul gitu. Jadi, biasanya sih kita kayak satu hari sebelum shooting day itu ada PCR. Terus, kadang-kadang juga hari H itu ada antigen juga gitu. Diswap langsung di studio gitu. Jadi, lebih cepat banget. Oke, jadi PCR dulu abis itu di... Antigen lagi. Aduh, testing ya. Terus, kalau kemarin tuh kan kita lihat kalau Gani ini punya banyak banget prestasi. Pasti, wah pasti ini sahabat di rumah pengen tau nih, asal mulanya tuh bagaimana sih? Kok bisa tiba-tiba menjadi seorang top model gitu? Aku awal mulanya itu benar-benar dari nol. Jadi, aku gak pernah ikut modeling sama sekali. Dan waktu itu aku ikut wajah femina. Lomba wajah femina. Jadi, gak sengaja ikut wajah femina. Terus, habis itu menang. Dapat favorit, juara favorit. Setelah itu terus tuh. Dari sepanjang tahun 2012. Itu mulai dari cover majalah femina. Terus, cover majalah Dewi. Terus, habis itu langsung icon Jakarta Fashion Week. Dan, jalan di Fashion Week pertama tuh juga Jakarta Fashion Week dulu. Kenapa? Jadi, waktu jalan. Jakarta Fashion Week waktu jadi icon itu. Sebelumnya belum pernah sama sekali. Oh ya? Oh, yes. Oh, jadi itu adalah kali pertama seorang Ayu Gani jalan di catwalk. Betul. 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 Jadi, lumayan-lumayan wow. Jadi, gak. Pakai diri sendiri kayak, kok bisa ya? Iya. Karena kan gini. Sebenarnya kalau udah jalan di Jakarta Fashion Week itu sudah pasti harus ada jam terbangnya banyak banget. Untuk bisa sepede itu jalan di tempat keramat itu gitu loh. Karena semua orang kan semua mata tertuju padamu gitu loh Gani. Jadi, gimana nih cara menaikkan kepedeannya pada saat itu? Karena kan udah pasti nih. Wah, gila ini pasti begini, pasti begitu segala macam. Gemeteran lah, apalah gitu loh. Sebenarnya yang namanya percaya diri itu datangnya dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi, mau semua orang bilang, lu harus pede, lu harus pede. Kalau misalnya kita gak pede itu juga gak bisa gitu. Jadi, kalau buat aku sih, pede itu emang bener-bener harus dipukuk dari diri sendiri gitu. Dan kalau aku sih kebetulan orangnya sebenarnya aku tuh pemalu. Aku tuh gak pedean juga orangnya. Masa sih? Bang. Guys, kalau misalnya Ayu Gani aja ya, seperti ini sudah menjadi top model gitu. Masa sih, apalagi itu adalah orang introvert gimana saya ya? Saya selaluin banget nih kayaknya nih, terlalu extrovert. Terus-terus gimana? Jadi, kalau aku biar pede gimana ya, kalau aku sih trying to be professional aja gitu. Jadi, kita kan disini maksudnya aku bekerja sebagai model gitu. Jadi, aku harus gimana caranya biar bisa pede supaya menunjukkan bahwa aku tuh profesional di bidang aku gitu. Aja sih, as simple as that sebenarnya. Tapi, kenapa sih gak ada sebelumnya kan kalau biasanya nih ya, kayak aku pun dulu waktu pas mau masuk-masuk ke dunia, seperti ini pasti ada pelatihan-pelatihan lucu gitu kan. Gimana cara jalan yang bener, atau mungkin gimana cara pose yang bener, and blah, and blah, and blah, and blah. Masa sih, Ayu, apa Gani gak pernah ada pelatihan kayak gitu sebelumnya? Jadi, ini otodidak aja gitu? Aku bener-bener otodidak banget. Jadi, aku tuh gak ada pelatihan kayak gitu, atau sekolah modeling. Dulu tuh gak ada. Mungkin waktu jaman aku model-modelan dulu, itu kayak 10 tahun yang lalu, 2011. Itu kayak 10 tahun, eh, iya 10 tahun yang lalu itu bener-bener kayak masih jarang, sosial media juga gak masih jalan-jalan banget. Jadi, belajarnya tuh bener-bener lewat majalah. Kalau dulu. Lewat majalah aja? Lewat majalah, jadi kayak pose-posenya kayak gimana tuh kayak aku ngeliatin majalah, terus habis itu liat kaca, terus kayak praktek-praktek sendiri di rumah, kayak gitu. Kalau sekarang kan handphone gak bagus ya, kita bisa kayak selfie-selfie gini ambil liat diri sendiri gitu. Zaman dulu begini-begini ngeburem, Kak. Iya, iya. Masih pake handphonenya tuh masih belum secanggih pecarang gitu ya. Luar biasa banget loh. Jadi, memang kalau yang namanya, disini tuh aku tau guys. Yang namanya bakat itu, itu memang agak timbul dalam diri sendiri dengan begitu saja gitu. Karena kalau memang kalian tidak bakat, ya mau kayak gimana pun juga susah gitu kan. Bisa, pake usaha. Pake usaha, maksudnya usahanya double gitu. Usahanya harus double. Usahanya harus double. Tapi bukan berarti kalau gak ada bakat tuh gak bisa. Karena menurut aku yang namanya modeling itu skill ya. Jadi, semua orang pasti bisa belajar kalau yang namanya skill. Cuman, kalau masalah look dan masalah talent, itu kembali lagi kayak ibaratnya kalau misalnya kita looknya, kita merasa kayak kurang. Kayak aku tinggi badannya kurang gitu untuk jadi model. Kurang-kurang apa sih? Ini tuh kurus banget loh ya. Ideal banget loh, Gani. Aku tuh kurang semampai sebenernya, Kak. Jadi, harusnya kalau jadi model itu 1, 7, 5. Gitu. Jadi, aku itu termasuk kayak waktu dulu audisi Jakarta Fashion Week, itu kalau diukur tingginya gitu pasti kayak berkurang gitu. Nah, dia tuh cewek. Berapa? Berapa nih? Gani, kita mau tau dong berapa nih tinggi Gani? Biasanya tuh kayak diukuran mereka gitu, 1, 7, 5. Itu pas diginiin tuh jadinya 1, 7, 2. Nah, kalau aku cuma 1, 7, 3. Diginiin jadi 1, 7, 10, 1, 6, 9. Kayak gitu. Aduh, apalah aku yang 1, 6, 9 ya. 1, 6, 8 kagak. 1, 6, 9 juga enggak. 1, 6, 8, setengah. Gitu. Jadi, udah gak ada. Gak akan, Fina, kamu menjadi top model. Gak ada. Gak ada. Susah banget. Karena memang, karena gini. Karena menjadi orang yang akan memperagakan baju dan segala macem itu memang harus tinggi, semampai gitu sebenarnya. Karena dilihatnya enak gitu ya Gani ya. Kalau misalnya di bawah 1, 7, 7, 10 itu kenapa gak ini sih? Kadang-kadang orang-orang tuh kurang mau gitu. Gak bisa bahkan. Jawabannya sebenarnya simple. Jadi, desainer itu kalau bikin baju, pasti mereka itu ukurannya sesuai sama manekin. Dan, nama si manekin sample ini, kalau di Indonesia, itu ukurannya sekitar S sampai M. M-nya yang M kecil gitu. Jadi, dan mereka itu rata-rata kayak lebih gampang untuk ngecilin dibanding ngegedein gitu. Jadi, ibaratnya model kan banyak. Kalau kita audisi, terus kita dapet misalnya baju ini gitu. Bajunya kegedean, oke. Dijahit, ditempat, dikecilin. Kalau misalnya bajunya kesempitan, oke ganti model gitu. Jadi, mungkin kenapa sebabnya kayak model tingginya harus rata, misalnya kayak 1, 7, 2 ke atas. Atau misalnya badannya memang harus kurus, kayak gitu memang karena sample size-nya itu seperti itu gitu. Jadi, mudah juga buat desainer untuk cari model dan bikin bajunya gitu. Hmm, gitu. Jadi, alasannya selama ini kita udah tau ya, sahabat di rumah ya, itu karena desainernya gak mau repot aja gitu. Oke, enggak. Gue gak mau repot, gue mau sesuai sama manekinnya di depan gue nih gitu. Kalau misalnya manekin yang kurus banget, yaudah. Kalau mereka show, biasanya itu, mereka itu kayak satu-satu sequence, itu bisa 40 sampai 60 baju. Dan itu dalam waktu kayak fitting-nya itu dikasih waktu kayak satu minggu sebelum show. Nah, kalau misalnya 60 baju itu harus nyesuaiin sama badan semua, itu sih kayak yang jahit kayaknya bisa keriting tangannya gitu. Bener, bener, bener. Oke, oke, oke. Dimaklumi kalau begitu ya, dimaklumi. Karena ini menyangkut efisien waktu. Betul. Oh my God. Wow, luar biasa banget ya. Jadi, ini tuh aku baru tau loh, ternyata kenapa kok model itu tuh kayaknya sama ya. Tinggi, kurus, nampai, and the blind, and the blind. Ternyata alasannya adalah seperti ini, sahabat. Gitu, oke. Dan next, ini kemarin itu kan kamu tuh bener-bener mengguncang Indonesia karena menang di Asia Next Top Model. Wah, pengalaman itu kayak gimana tuh? Ceritain dong. Nggak nyangka sih sebenarnya. Jadi, aku bener-bener nggak nyangka waktu itu ikut karena disuruh orang tua. Terus habis itu menang juga karena sampai sekarang nggak tahu apa. Maksudnya, mereka tuh nggak ngasih tahu. Oke, Gani, kamu menang karena kamu mempunyai ekspresi yang seperti ini. Kamu mempunyai wajah yang unik. Kamu mempunyai tinggi yang seperti ini gitu. Nggak, nggak ada ya. Kayak menang-menang aja gitu. Tapi ya, kan setiap itu syuting kan satu minggu tuh bisa dua episode. Jadi kayak pulang ada yang pulang gitu. Setiap kali ada yang pulang tuh aku selalu ngerasa kayak, kenapa gue nggak pulang-pulang ya? Gitu, kayak. Karena bener-bener udah bosen banget. Kayak nggak boleh ada handphone. Terus nggak boleh baca majalah, nggak boleh dengerin lagu. Kayak bener-bener disiksa banget waktu karantina tuh feelingnya tersiksa banget. Boleh tahu nggak kenapa nggak boleh ada hiburan gitu, Gani? Supaya kita drama. Oke. Drama mungkin ya. Jadi kayak story yang ada di dalam. Itu kan namanya segala sesuatu yang udah masuk TV pasti ada bumbu-bumbu dan hal-hal yang membuat kita penonton itu jadi senang gitu ya. Dan jadi ngomongin gitu. Jadi mungkin kebetulan caranya adalah nggak boleh dengerin lagu, nggak boleh. Baca buku, nggak boleh. Apa namanya? Baca majalah, nggak boleh main-main. Itu bener-bener kayak dikurung terus biar kita stress gitu. Itu bener-bener 1x24 jam selama S&M Top Model kelar, seasonnya Gani itu berlangsung gitu. Bener-bener nggak boleh samsek. Bener nggak boleh. Aku 52 hari waktu itu karantina. 52 hari tanpa musik, tanpa handphone, tanpa baca majalah. Jadi cuma kayak ngobrol satu dengan yang lainnya doang. Betul. Kayaknya aku jadi presenter aja deh. Gimana aku jadi presenter aja? Setuju nggak sahabat? Gimana nih, gimana? Aduh, ya ampun. Itu ternyata seberat itu lah perjuangannya Gani ya. Sampai mencapai, menjadi seorang juara S&M Top Model itu tuh bener-bener luar biasa ya. Kita nggak pernah tahu ini loh. Lumayan sih effortnya. Jadi kebayangan orang kayak enak ya, enaknya. Uh, merasain dulu karantinanya. Iya. Nah, itu dia Gani. Karena tuh orang-orang ini skeptisnya dengan para model, itu tuh pasti selalu, ya nggak sih? Kayak, cuma jalan doang, enak ya kerjaannya. Cuma sepupu doang, cuma ini doang, itu doang. Tapi kalian tahu nggak sih, sahabat di rumah, kalau menjadi seorang model itu tuntutannya dan presionnya tuh banyak banget. Ih, coba nih. Kayak, misalnya tuh kayak Gani gitu. Gani tuh belum pernah jalan di catwalk selama dia menjadi seorang model. Dan ini adalah kali pertamanya dia untuk jalan di Jakarta Fashion Week. Pada saat itu, di dalam badan tubuhnya Gani tuh mungkin, wow, berkecamuk ya. Ada siapa, ada apa, ada apa. Di pikiran Gani tuh seperti apa sih waktu itu pertama kali jalan dan akhirnya berhasil kah setelah itu? Berhasil sih. Meskipun ada adegan-adegan kayak waktu itu sempat, waktu aku jadi ikon itu, jadi tendanya roboh. Waktu Jakarta Fashion Week. Jadi kan Jakarta Fashion Week. Gani lagi jalan, terus tendanya Gani apa? Jalan, terus tendanya tuh dipegangin karena bener-bener goyang dan udah bocor kayak hujan, bocoran, airnya tuh masuk ke dalam gitu. Itu jadi bener-bener kayak, kayak pasang luka sok cool, padahal nggak cool. Itu tuh di dalam ruangan ya Gani ya? Apa di luar sih? Di luar, di tenda. Jadi kayak mereka bikin tenda gitu, waktu itu aku tuh masih di Plaza Senayan yang deket beringin-beringin tuh. Iya, iya. Berarti di depannya itu ya? Paping kok? Dibikin tenda, terus ada stage-nya gitu. Oh my God. Jadi? Baru tau kayak kalau Jakarta Fashion Week gitu, ternyata tuh kayak GR-nya, GR-nya tuh dari jam setengah lima pagi. Terus show-nya sampe malem, jam sepuluh, kayak beres-beres gitu, jam setengah sebelas lah, pulang ke rumah, sampe rumah jam sebelas. Pagi kesitu lagi setengah lima. Gitu gitu. Nge-glantel. Bener. Semua yang namanya nyari duit, itu pasti susah, walaupun menjadi seorang model. Jadi, tolonglah hilangkan skeptis itu. Jadi, bener-bener deh. Ini kalau misalnya aku tuh ngeliat tuh, perjuangan para model ini sangat luar biasa sekali. Kita nggak tahu loh. Dibalik kesuksesan mereka, dibalik kesuksesan seorang Ayu Gani, itu ternyata banyak banget pressure-nya, dan perjuangannya. Bayangin, setengah lima. Setengah lima GR. Terus, endeblah, 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 sampe jam setengah sepuluh. Nungguin ya, berarti. Setengah sepuluh malem, bener. Itu udah, itu bukan mood lagi yang harus dijaga ya. Kesehatan juga harus dijaga. Ya nggak sih? Itu karena kan, imusisatnya segala macem kan capek. Dan itu bisa satu minggu, biasanya. Kalau Jawa Tengah Fashion Week itu satu minggu. Selama satu minggu seperti itu. Wah, udah gitu, makannya harus dijaga pula, kan? Karena kan kita nggak boleh makan sembarangan juga. Kalau nanti bisa susah bajunya muat. Betul. Ini jadi presenter aja deh, bener deh. Oke, oke. Kita lihat dulu, di sini ada slide-slide yang akan dijelaskan oleh Gani. Dan asal mulanya Gani bisa menjadi seorang top model seperti ini. Kita lihat di foto-fotonya. Ini dia. Wah, lucu sekali. Halo. Ini adalah foto pertama Gani ya? Bukan. Jadi sebenarnya ini itu foto ulang tahun waktu kecil. Oke. Waktu masih kecil ternyata sudah ada bakat loh ya. Bisa poster kayak gitu. Ini umur berapa Gani? Udah centil. Kayaknya ini aku umur 2 atau 3 tahun. Aku lupa deh. Sekitar umur. Terus historinya dibalik foto kayak gini gimana? Kok tiba-tiba mau difoto? Terus adakah pengarang gayanya? Aku nggak ngerti. Jadi kayak mungkin dulu kata mamaku waktu aku kecil itu kayak suka dikasih apa namanya lagu-lagu terus ada video-videonya gitu. Terus aku suka joget-joget gitu. Terus mungkin kayak waktu ulang tahun ini lucu kali ya dipakain baju terus didandanin terus foto gitu. Kayak apa? Sebenarnya itu... Baletina. Terus ini berarti kamu foto sendiri apa gaya sendiri ya? Gaya sendiri. Ih cakep. Wah ternyata dari kecil emang bakat itu sudah terlihat nyata ya sahabat di rumah. Kalau mungkin kalau sahabat umur segini coba difoto kayak gimana tuh? Ya kan? Paling cuma diem aja gitu kan. Tengok gitu. Kalau aku sih rata-rata fotonya kayak gitu semua. Diem aja gitu. Diem. Kalau nggak posternya tuh aneh-aneh gitu. Nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. Nggak ada bakat. Oke. Next. Kita lihat foto selanjutnya. Uh. Ini nih. Foto-foto seperti ini tuh adalah foto-foto yang disukai kalau melaki. Kenapa? Karena natural. Ah. Oh. Gitu ya? Betul. Karena ini cowok-cowok nih ya beberapa kali tuh kalau ngeliat foto cewek yang seperti ini tuh suka banget. Karena dia memperlihatkan keasliannya seperti itu. Nah nih. Foto dibalik yang ini nih. Apa nih Gani? Ini foto-foto kutain klien juga sebetulnya. Jadi ini tuh namanya Polaroid. Jadi bener-bener nggak boleh pakai make up. Terus foto juga di bawah cahaya matahari. Gitu. Jadi nggak di-edit sama sekali. Jadi memang foto Polaroid ini biasanya untuk casting buat apa namanya brand-brand gitu. Oke. Jadi ini bukan di studio ya? Bukan. Bukan di studio. Ini di belakang studio. Di tembok putih dengan cahaya matahari. Oh gitu. Tau nggak alasannya kenapa kenapa nggak di foto studio aja kan ada lightingnya. Terus sekarang juga udah ada background putih juga. Karena rata-rata kan biasanya kalau foto buat casting seperti itu kan profile itu kan biasanya di dalam studio juga bisa. Kenapa harus di luar ya? Kalau Polaroid itu sebenarnya mereka tuh agensi sebenarnya agensi-agensi di luar negeri mereka sangat suka Polaroid itu karena untuk lihat skin tone. Kalau misalnya foto di dalam studio atau foto yang pakai lighting gitu tuh skin tone kita tuh bisa berubah. Kalau di bawah cahaya matahari itu bener-bener kayak skin tone kita tuh bisa kelihatan kayak warna kulit kita nih sebenarnya apa sih gitu. Kalau misalnya yang putih juga banget kelihatan putih terus kalau misalnya yang kayak aku gitu kayak putih enggak hitam juga enggak nanggung-nanggung gitu pasti kelihatan gitu semuanya. Ini berarti Gani-Gani ini berarti warna kulitnya natural? Aku nggak tahu ya warna kulit aku apa sebenarnya tapi aku itu nggak termasuk putih nggak termasuk yang dark juga jadi kayak kulit aku tuh sebenarnya kuning gitu bener-bener kayak kalau orang enggak kuning langsat. Ya kuning langsat gitu. Sama nih aku juga kuning langsat. Jadi dibilang putih juga enggak. Dibilang coklat juga enggak. Enggak gitu ya. Jadi kalau cari foundation agak susah gitu kebetulan. Bener-bener. Ya harus kalau foundation sama bedak itu biasanya harus beberapa ton di bawah kita ntar kalau misalnya dia udah jadi sejam kemudian akan beda lagi warnanya di dalam turunnya. Betul. Wah oke. dan next kita lihat foto selanjutnya. Wah cakep banget nih. Temanya apa nih? Jadi ini itu foto majalah pertama aku waktu di London. Jadi aku sempat join agency di London dan sempat kerja di sana sekitar 2,5 tahun. Ini foto majalah pertama aku di sana. Oh majalah apa tuh? Namanya Hunter's Magazine. Oh oke. Ini kok kayaknya ribet banget ya? Mulai dari makeupnya terus kostumnya rambutnya semuanya. Ini berapa lama nih biar dapet look seperti ini Gani? Biasanya kalau kita foto itu 8 jam jadi 8 jam kita akan gak ngontang-ganti baju berdiri gak duduk gitu. Jadi kalau mau duduk mau istirahat biasanya aku mencari-cari alasan dengan pose duduk gitu. Padahal sebenarnya sambil kayak agak capek ya gitu. Itu pake heels enggak? Pake heels kadang pake heels kadang pake boots kayak gitu-gitu tapi mostly pake heels. Wow 8 jam bayangkan sahabat 8 jam kalian jadi pake heels 8 jam ganti-ganti baju gitu. Aduh ngedengernya aja pinggangku sakit Gani. Ya itu pun sudah pegaw banget betis lagi gitu kan terus selesai panjang kayak harus pose terus enggak boleh mengulang pose yang sama gitu kayak pose-nya tuh harus beda-beda. Di setiap baju? Atau di baju itu doang? Kayak kita harus nyesuaiin sama bajunya ya kadang-kadang kan kayak kalau dikasih baju kayak sporty gitu tapi kita pose-nya juga harusnya kayak sporty gitu kayak sporty terus misalnya kayak bajunya feminim kita gak mungkin kan pose kayak sporty gitu jadi harus jadi feminim dan ekspresi pun juga ya gitu jadi jadi gini jadi aku tuh sempat ngeliat video gitu ya di sosmed ya jadi kalau orang itu tuh lagi model lagi di foto tuh gini punya cekrek 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 itu bener gak sih? Bener bener itu bener banget jadi ada yang namanya foto katalog dimana waktu itu dulu aku kalau foto katalog itu 8 jam harus dapet kayak 100 110 baju jadi bener-bener fotonya tuh kayak udah kayak eh eh hadap kiri hadap kanan gitu hadap belakang ganti baju terus kayak cekrek gitu wow wow 100 baju dengan 100 gaya dengan lebih lebih dari 100 gaya dong ya karena kan biarnya 1 baju itu banyak gaya banyak gaya mesti ucap tuh gue gue nguncap ya Allah enggak soalnya enggak kebayang gitu bagaimana bisa gitu kan soalnya nanti gini itu kan pasti baju itu gak semuanya ada mungkin yang mungkin size kita gitu kan ada yang mungkin oversize yang bikin berat gitu mungkin kayak gini kesannya berat segala macem pasti juga itu menaruhi mood gitu gak sih betul kayak di dalam 1x24 jam bisa terjaga itu seperti apa sih gini tips dong apa ya kalau aku sih sebenarnya gak bawa gak bawa ribet jadi misalnya kayak capek gitu namanya kerja juga pasti capek ya semuanya juga pasti capek kayak fotografer makeup artis semua pasti juga capek gitu jadi kalau bisa sih jangan ngeluh kayak senyumin aja gitu meskipun gak kayak capek nih gitu tapi kayak yaudah jangan ngeluh karena sekali yang ngeluh pasti kayak situasi dari satu studio juga pasti sama-sama capeknya gitu jadi lebih baik kayak ayo cepet selesai ayo cepet selesai ayo cepet selesai oke 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 wow ini sangat menginspirasi sekali ya jadi buat sahabat di rumah yang ingin menjadi seorang model bahkan top model harus punya mental seperti seorang ayo gani oke cakep next foto selanjutnya kita lihat wah ini tuh simple tapi cantik sekali ini tuh foto-foto diantara seratus baju itu terjadi ini foto ini jadi jadi pose males ini ya yang begini tuh adalah pose natural ya namanya foto pose udah capek jadi kayak udah bener-bener capek terus duduk kayak yaudah deh gitu oke jadi ini ini adalah foto natural gitu sahabat di rumah udah capek aduh yaudahlah ya gitu abis kayak gini jebret 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 gitu kan aja wow sebenarnya selama ini orang mikir bahwa kayak kalau kita pose tuh harus effort harus kayak oke aku harus pose harus gimana harus cantik sebenarnya enggak sih yang namanya pose tuh kalau di luar negeri tuh bener-bener semuanya tuh apa ya effortless gitu jadi salah satu gerakan semua yang kita lakuin itu memang harus bisa di-capture dan gak kaku gitu jadi sebenarnya ini kayak pose kayak aduh gue capek gitu aja sesuai dengan mood pada saat sesuai dengan mood bener oke oke dan next foto selanjutnya oh cantik sekali oh fotonya cantik semua ya gak ada yang felt gitu pernah gak sih ada foto felt mereka seratus gitu kan semuanya bagus cuman kalau felt ya jangan dipamerin dong buat pelajaran diri sendiri aja terus kalau cerita di Bali foto ini gimana Gani ini tuh foto waktu aku jaman-jaman pertama-pertama kali modeling jadi ini tuh kayaknya waktu itu buat brand Singapore Singapore kalau aku gak salah aku lupa brand Singapore ya oke ya Allah Gani kurus banget oke gak maksudnya ini gini di dalam satu foto ini bagus banget karena model lightingnya warnanya biru sesuai dengan bajunya ya bener bajunya biru juga ditambah juga perpaduannya sama item terus itu pegang kipas kipas oke jadi agak-agak Asian gitu ya moodnya oke oke luar biasa tuh rambut rambut Gani pendek pada saat itu iya rambut aku tuh dari dulu kayak gitu itu rambut bukan bukan itu rambut aku jadi dari dulu rambut aku tuh memang potongannya tuh kayak gitu kayak Dora oh ya yang pake oh aku kira itu aku kira itu adalah sebuah wik ternyata rambut asli gani loh sahabat luar biasa oh oke terus setelah sekian lama akhirnya aku bosan denger rambut Dora aku panjangin lah rambutnya terus habis paling panjang paling panjang semana paling panjang oke ada-ada segini ya oke normal ya medium ya medium terus udah panjang habis itu kayak aku udah capek ini punya rambut panjang terus akhirnya aku potong rambut pendek gitu menjadi seorang model itu apakah kita harus memikirkan pasti dong kita harus memikirkan penampilan gitu kan nah rambut itu kan mahkotanya perempuan ya jadi kalau misalnya panjang pendek tengah gitu mungkin medium dan segala macamnya itu apakah harus ada konfirmasi dulu ke agensi kamu atau enggak karena kan mungkin ada beberapa yang enggak mau talentnya atau modelnya itu potong rambut gitu atau muarnain rambut betul harus konfirmasi kenapa karena once kita potong rambut pendek kita harus ngulang semuanya dari awal jadi misalnya dari portofolio-portofolio kan pasti klien ngeliat kayak oh gani nih rambutnya kayak dora nih panjang hitam gitu terus habis itu tiba-tiba pas disuruh dateng itu kayak loh kok gani rambutnya pendek terus blonde kayak gitu oke tuh jadi wow ini tuh hal-hal yang mungkin para sahabat di rumah itu enggak pernah kepikiran gak nih karena yang ada di pikiran mereka mungkin ini bisa diatasi dengan extension gitu kan atau mungkin dengan wig dan segala macamnya tapi ternyata membuat merubah penampilan kita sebagai seorang model itu juga harus dipikirkan gitu karena inilah kita ini yang akan dijual ke klien kan jadi harus tahu nih realnya seperti apa gitu gimana masih pengen jadi model ini belum ada setengahnya inspiring class kali ini lanjut lagi oke next ini untuk brand apa ini jadi dulu ceritanya aku punya aku bikin brand kacamata barang sama temen-temen aku jadi masih ada ini dia kacamatanya sekarang tidak ada tapi sudah jualnya sudah di KL karena company-nya waktu itu sempat dibeli sama perusahaan Malaysia gitu wow lucu banget ya nah kalau ini konsep fotonya tuh seperti apa ini rambut asli kamu juga kan ini rambut asli kamu juga ini rambut aku sudah panjang ini udah mulai memanjangkan rambut nih jadi kalau misalnya di apa ya di dunia permodelan itu ada yang namanya foto aksesoris ada yang namanya foto kacamata samis gitu jadi apa ya waktu foto ini tuh bener-bener foto cuman kacamatanya doang jadi yang ditonjolin emang kacamata kayak posnya juga gak boleh aneh-aneh kayak gitu jadi kita as a model tuh dalam pose aja tuh sebenarnya tuh diatur gitu kayak ini brand kacamata ya gitu kayak pose muka lu jangan aneh terus kayak badan lu juga jangan kebanyakan pose kayak biasa aja tapi kacamatanya tuh harus menonjol gitu karena jualannya kacamata gitu walaupun tanpa kita harus megang kacamatanya gitu betul wow disini kan ada nih ekspresi wajah A I tau kan tau kan aku jadi ada A I U E gitu kan nah ini berarti posanya tuh yang agak-agak tebuka bibir gini kan lagi happening banget nih sekarang nih Gani karena memberikan efek apa ya efek fears apa nih fears fears gitu sebenarnya sih apa ya kalau dari aku tuh biasanya pas aku habis pakai baju bajunya aku selalu kayak lihat ke kaca dulu terus kayak aku kelihatan kayak gimana ya aku harus posanya kayak gimana ya gitu jadi biasanya gerakan-gerakan pos yang aku buat itu secara gak langsung kayak representatif dari bajunya karena aku udah membayangkan di dalam otak aku kayak aku kalau pakai baju ini aku kayak apa ya gitu oke oke jadi itu oke jadi misalnya ada 100 baju 150 baju atau 120 baju gitu misalnya nah jadi satu baju itu sebelum Gani masuk ke set itu pasti ngelihkan di depan kan pasti udah ada di dalam di dalam ruang ganti itu pasti ada kaca dong nah disitu tuh sambil Gani gitu kan oke berarti sebelum masuk set Gani harus paling tidak beberapa menit ngeliat ini kira-kira posternya bagus kayak gimana gitu kayak harus harus apa ya harus menyatu dengan outfit-nya betul oke oke dan next foto selanjutnya nah ini dia ini ya yang pertama kali ya betul enggak enggak ini udah JFW keberapa ya kayaknya ini udah JFW keempat waktu itu ini udah JFW keempat betul tapi ini di JFW fotonya ini JFW yang spesial dari foto ini apa Gani oke ya ini tuh jadi Dewi Fashion Night dimana kalau di JFW itu Dewi Fashion Night itu yang paling show yang paling ditunggu-tunggu gitu jadi ceritanya adalah kayak model-modelnya semua pilihan terus desainer-desainernya juga pilihan jadi bener-bener cuma certain model sama certain desainer yang bisa show di Day Fashion Night gitu oke jadi ini baju yang Gani pakai dari desainer siapa? ini dari Lulut Villa Bibi logis banget bahannya itu silk jatuh gitu dan ini cocok lah ya kalau misalnya sekarang-sangat dipakai buat dinner atau mungkin acara-acara tertentu gitu ini tuh baju sebenarnya kayak apa ya kayak baju formal tapi gak formal-formal banget gitu jadi apa ya jadi si desainer ini jadi yang namanya Mas Lulo itu Villa Bibi dia tuh selalu pakai lurik di bajunya dia dan kebetulan baju aku ini tuh juga ada luriknya tapi luriknya kayak modern lurik gitu oh jadi ini tuh lurik ya sebenarnya selana dong ya selana dibuat celana ya selana bener oke tapi celana tapi kayak jumpsuit gitu celana enggak ini dua piece jadi celana sama atasan tapi atasannya panjang gitu overlapping yang di dalam gitu oke oke wah loh kita sekali dan next kita lihat foto selanjutnya ya ini dia yang tadi Gendi bilang ya untuk cover majalah high end betul jadi ini cover majalah habis aku menang SS next top model lagi ini fresh-freshnya betul lagi jaman-jamannya dalam sehari bisa foto cover majalah tuh tiga majalah waktu itu wow tiga majalah loh guys bener tiga majalah itu berarti beberapa kali look lah ya beberapa kali look biasanya kalau cover itu dua sampai tiga look kalau cover kalau misalnya apa namanya advertorial itu biasanya juga dua look sampai tiga look kayak gitu rata-rata sih sebenarnya kalau majalah tuh tiga tiga empat look lah tiga empat look berarti itu satu cover untuk satu majalah itu span waktunya berapa kan ini ada misalnya satu tuh mesti ada tiga dalam satu hari tuh kan ada tiga tiga majalah nih cara togi waktunya gimana tuh Gendi biasanya kayak satu pagi terus satunya lagi siang jadi pagi biasanya start jam kayak setengah lapan gitu terus jam dua udah kayak pindah tempat lagi terus nanti malam jam tujuh itu lagi dan kebetulan si high-end ini waktu itu kayak kebagiannya malam jadi nih aku foto kayak sekitar jam tujuh jam lapanan gitu wow tapi masih ini ya mukanya tuh masih fresh gitu harus on iya harus on mau gak mau dan maksudnya jam tidurnya Gendi gimana ya biar mengatasi mata tidak sembab dan segala macam karena gini mungkin sahabat Dehatsu di rumah juga mengalami hal yang sama gitu seperti akil jadi gini kalau misalnya kita udah kecapean dalam satu hari bekerja gitu kan itu sudah pasti kan muka kita tuh kayak kuyuh moodnya tuh juga kelihatan pasti kelihatan gitu loh sama orang gila ya lo kecapean ya kayak gitu kan apakah Gendi sendiri ada tipsnya makan apa gitu atau minum apa biar gak bloating gitu atau biar mukanya tuh tetep on gitu seperti baru bangun tidur gitu kan apa ya kalau aku sih yang pasti banyak minum air putih itu pasti itu pasti harus terus habis itu jangan minum air es kalau bisa harunya apa karena air es sebenarnya bikin kita tuh flotet gitu jadi kayak kalau misalnya kita keseringan minum air es kayak muka kita tuh bisa jadi kayak bengkak-bengkak gitu loh gitu aku setiap hari baru bangun tidur terus lagi makan siang makan malam makan sore mungkin tadi aja tuh ya kalau misalnya disini ada air dingin aku pake es loh top model bye gak akan bisa gak akan bisa badan juga jadi blotet kalau misalnya itu juga jadi blotet gara-gara es tuh dengerin kalian bisa enggak itu cara mengatasinya oh ya ada tips lagi gak Gani apa ya paling vitamin gitu vitamin sih yang pasti vitamin C D E buat kulit itu pasti udah sih paling gitu aja oke oke jadi vitamin untuk kulit tuh penting ya untuk menjadi seorang model karena kelihatan gitu kan keringnya atau apanya gitu segala macam jadi emang harus dijaga juga sahabat di rumah oke dan next foto selanjutnya ini selfie ini virtual photoshoot waktu tahun PSBB ya 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 jadi ini internasional sedikit ya jadi sahabat di rumah kalau mengulang PSBB kita awal-awal banget pandemi itu di awal-awal tahun 2020 gitu ya 2019 akhir gitu jadi lagi pada happening banget nih selebgram terus para model pokoknya aku ngeliat temen-temenku gitu kan di eksplor segala macam itu yang namanya virtual photoshoot photoshoot ya jadi ini adalah modelnya di di tempat kita nih biasa gitu kan misalnya aku modelnya terus nanti akan ada fotografer yang entah itu melalui zoom entah itu melalui instagram entah itu melalui macam-macam gitu ya whatsapp juga bisa video call nah kalau ini gimana Gani jadi ini waktu itu aku pakai video call video call aja jadi ini video call lewat whatsapp terus temen aku fotoin jadi dia kayaknya waktu itu pakai handphone juga jadi ini fotonya dari screen handphone oke itu kok masih ada efek-efeknya gitu ya ini ngedit gak apa edit ini gak diedit sih ini benar-benar rawnya gitu jadi mungkin efek dari koneksi internet dan layar handphone itu membentuk bayangan-bayangan bayangan-bayangan gitu ya wah luar biasa oke itu dia tadi cerita-cerita tentang foto-foto luar biasanya Gani yang kalian lihat di social media wah tepuk tangan lu dong buat Ayu Gani wih banyak sekali ya apa inspirasinya dan tips-tipsnya wah luar biasa terus sekarang Kak Gani udah jadi seorang top model gitu kan luar biasa sekali dan kira-kira di dalam diri Gani tuh masih ada sesuatu hal yang belum tercapai gak sih atau udah tercapai semua banyak sih sebenarnya keinginan-keinginan yang belum tercapai namanya juga manusia ya banyak FM-nya nah apalagi aku orangnya tuh apa ya aku tuh orangnya suka bikin goal sendiri gitu loh sama kayak in life kayak I feel like I should know what I wanna do and what I will do next gitu jadi masih banyak sebenarnya keinginan-keinginan yang belum tercapai betul sekali oke terus dari semua yang udah Gani dapatkan selama ini dari nol sampai sekarang pasti dong ada seorang sosok yang menginspirasi siapa tuh Gani ada gak sebenarnya kalau di dunia modeling sendiri sosok yang paling menginspirasi aku itu Kate Moss sebenarnya dia jauh banget dan aku juga gak kenal Kate Moss iya cuman kayak the only things that makes me going waktu itu untuk pengen jadi model tuh adalah ngeliat dia gitu karena aku ngerasa bahwa kayak aku tuh tinggi badan tuh gak semampai kayak model yang lain cuman I feel that kayak Kate Moss aja satu tujuh puluh bisa gitu kenapa gue enggak gitu kayak sebenarnya it's a bit klishe karena ngebandingin diri sama top model tapi ya kayak look gitu kayak dengan kerja keras dan effort yang luar biasa I can be who I am now gitu even kayak to be in a in an agency sama Kate Moss gitu jadi kayak good things gitu to dream to start something from a dream jadi emang bagus kalau mencapai misalnya kita punya role model setinggi itu jadi ntar kalau misalnya turun-turunnya itu bukan top model dunia gitu ya top modelnya Asia nih ya kan yaudahlah gak usah jadi top model dunia tapi Asia dapet gitu luar biasa banget wow kalau gitu ntar aku bakal jadi siapa ya mungkin aku nanti bakal ngefans sama artis Hollywood siapa kita turun-turunnya Asia gitu everything can start from a dream sebenarnya luar biasa terus ini next sih untuk terakhir nih ada project apa nih kedepannya Gani kedepannya yang belum kejadian itu jadi seharusnya di bulan ini aku ada kelas modeling jadi aku sama temenku Jay Ryan kita bikin modeling kelas namanya oh Jay Ryan ya kita berdua bikin models development project jadi tujuannya adalah kita ingin mendevelop model-model aspiring models yang ada di Indonesia nih untuk siap digodok jadi model dengan kualitas internasional itu belum mengembangkan terus dari tahun kemarin mau New York Fashion Week juga belum kesampean sampai mundur-mundur terus semoga tahun ini bisa berangkat amin karena tiketnya udah ada kerjaannya udah ada tapi gak bisa berangkat itu kayak sedih ampun tapi kan katanya kalau misalnya udah vaksin bisa naik bisa naik betul betul sebenarnya sih sekarang kayaknya memang harus vaksin ya jadi buat semua kalian udah vaksin harus vaksin ya gitu karena aku sendiri ngerasain maksudnya aku sudah vaksin dan kemarin karena covid juga gejalanya gak begitu berat dibanding temen-temen aku yang belum vaksin gitu luar biasa sekali jadi buat kalian sahabat di rumah yang pengen menjadikan acaranya Gani dan jiran itu sebagai batu loncatan gitu kan bisa langsung ikutan oke next tadi kita udah denger-dengar Vina ngobrol-ngobrol sama Gani Vina udah puas nanya sama Gani sekarang gila kalian nih Vina akan membacakan pertanyaan 5 pertanyaan dari sahabat di rumah dan 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Daihatsu oke next yang pertama pertanyaannya dari Intan Lazuardi kak kan kakak ekstrovert banget gitu kan oh introvert justru ya kan Gani betul ya sorry ini salah nih salah jadi mungkin maksudnya introvert kali ya nah cara Pak Gani ngatasin Boston di karantina pas Asia Next Top Model tuh kayak gimana sih oke silahkan dijawab pertanyaan dari Intan karena sebenarnya gini aku tuh orangnya introvert jadi waktu di karantina itu kalau aku stress yang aku lakukan adalah memasak gitu jadi semua yang ada di dapur aku masak jadi tapi kan Gani kamu kan harus menjaga badan kamu betul betul kamu masak doang gak makan ya aku masak jadi aku masak terus aku kasih peserta lain supaya mereka makan gitu terus supaya yang lain berat-beratnya naik terus mereka yang lain berat-beratnya naik dan aku tetap kurus ya gak gak jadi emang daripada bosen aku sih orangnya selalu kayak mencari kesibukan lah apa yang bisa aku lakuin biar aku gak bosen jadi dalam waktu itu kayak bisanya cuman masak jadi semuanya aku masak gitu kayak pisang aku goreng gitu terus seorang Filipin kayak oh my god it's a fried banana gitu terus aku gitu maksudnya kamu tuh makan pisang goreng juga nih model ya makan makan aku tuh baru tau makan dong makan molen juga guys makan dong oh my god ya kok aduh aku ngakak sampe keluar mata wow ternyata masak-masakan di frat tuh boleh ya model ya boleh boleh sebenernya kalau sebenernya model itu makannya banyak banyak cuman kalau mau show mereka berdiet gitu lah gitu jadi biasanya tuh kayak sebelum Jakarta Fashion Week atau apa gitu kita tuh sering banget diminta turun kayak ayo kamu turun 7 kilo gitu kamu turun 8 kilo kayak gitu jadi kayak diet tuh sebenernya udah kayak part of model's life gitu enak banget ya ngomongnya ya kamu turun 7 kilo mohon maaf nih kalau saya nurin 7 kilo gimana ya 6 bulan belum tentu turun 1 kilo aduh pusing aduh pusing aduh coba Kak Fina ini resep model kalau mau turun 7 kilo makannya sehari apel 1 almond 7 biji kacang almond 7 biji 1 hari apel 1 almond 7 biji terus minum jus kale sama bayam dicampur water sama lemon itu cuma boleh 1,5 liter sama dada ayam rebus udah gitu aja makannya ya oke gak akan nope nope I'm still love gorengan aku masih suka bakwan dan bakso oke itu 2 tigus bisa turun 8 kilo tapi kalau misalnya kalian mau menurunkan berat badan drastis boleh coba loh tipsnya Gani tadi ya kan tapi aku tidak aku makasih 7 kilo 8 kilo gokil banget oke next pertanyaan dari Putri Andini tips dan trik dari seorang Ayu Gani kalau udah mati gaya banget pas lagi photoshoot gimana wah bagus nih gimana tuh Gani biasanya aku kalau udah mati gaya banget waktu photoshoot aku biasanya minta di setelin lagu biasanya kayak lagu misalnya aku kayak aku pengen lagu Dua Lipa gitu atau aku pengen minta lagu Blackpink aku pengen minta lagu BTS terus aku akan merasa bahwa aku adalah BTS atau aku adalah aku adalah Jenny Blackpink terus aku pose-pose gitu biasanya aku kayak gitu aku bisa yang kayak di tengah-tengah photoshoot mati gaya aku kayak joget-joget apa gak jelas kayak gitu aku bisa banget buat naikin mood ya waw biasa sekali oke itu dia tipsnya Putri ya dan next ini pertanyaan dari dari Jelly Joseph ada gak sih perbedaannya berkarir sebagai model di Indonesia dan di luar Indonesia jadi ini perbedaan antara luar negeri luar negeri itu mungkin bisa di line up itu Asia dan non-Asia gitu ya perbedaannya apa yang pasti modeling di Indonesia itu jauh lebih gampang karena kita cuma punya dua musim musim hujan dan musim panas mau gimana pun cuacanya tetap sama kalau di luar negeri pengalaman di London itu pasti photoshoot dilakukan satu musim sebelumnya jadi kalau misalnya summer fotonya itu pas winter jadi coba kalian bayangkan kalau kalian harus foto pakai tank top gitu tapi fotonya di minus 3 derajat gitu jadi bener-bener fotonya itu kalau di luar negeri kayak gitu jadi ya gitu lah pakai tank top terus minus 3 derajat itu di dalam ruangan kan? enggak ya? ada yang di dalam ruangan ada yang outdoor kalau di dalam ruangan pun itu juga enggak seanget kita disini lah ya kalau kita disini tuh kita masih sangat bersyukur ada banyak kayak matahari di Indonesia tuh ada 9 gitu jadi kayak kalian tuh masih bisa ngerasain matahari di kulit kalian tuh kayak anget dan enak banget gitu disana itu enggak ada teman-teman tidak ada bayangkan kalau kalian menjadi seorang model kalian harus bukan hanya harus kuat di mental tapi di fisik juga kenapa? karena seorang model itu harus bisa menerima job dari klien dan beberapa macam keanehan lainnya misal mungkin dari bajunya makeupnya dan enggak memungkinkan juga padahal juga harus reaktifasi dengan cuaca yang ada disana betul betul waduh sedang banget ya oke kalau misalnya pakai baju yang tertutup-tutup yang apa bulu-bulu segala macam bulu-bulu summer aduh aduh apa juga gak sekali ya luar biasa dan next ini kita lihat Michael danis suara adi kak kalau jadi model harus cakep dan tinggi enggak sih kak ada tips enggak kalau punya tampang dan badan pas-pasan buat jadi model apakah yang penting pede aja oke ini pertanyaan menarik ya karena enggak tapi kayaknya sih enggak semuanya harus good looking ya sih betul jadi sebenarnya good looking itu tergantung dari permintaan demand dari pasar kayak misalnya sekarang nih yang bener-bener on demand tuh muka-muka Korea gitu kayak bener-bener look kayak aku nih tahun-tahun ini tahun-tahun kemarin gitu kayak kalau kamu baru jadi model yang oriental look tuh pasti kayak langsung naik gitu jaman aku dulu pertama kali modeling itu look yang dicari tuh bener-bener look yang Indonesia banget jadi aku harus kayak melawan pasar yang kayak masih susah banget semua orang nerima Asian look di pasar terus tiba-tiba ada aku yang mukanya kayak bener-bener oriental parah gitu dan Gani tuh mukanya juga unik banget jadi matanya tuh sampai sini matanya sampai ini kayak begini kayak begini terbiasa oh jadi gitu jadi seponatnya tergantung permintaan pasar aku sih gak gak apa ya tidak membatasi gitu maksudnya jangan membatasi diri kamu tuh kayak aku gak cantik aku jelek gitu aku pas-pasan kayak gitu eh no 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 buat beberapa orang kalian itu tidak pas-pasan dan mungkin klien-klien itu mencari yang seperti itu gitu jadi tergantung dimana demand masyarakat kalau jadi model ya dimana demand masyarakat dan demand client pada saat itu sih menurut aku gitu jadi kalau jadi kalau misalnya misalnya nih misalnya kayak sekarang tuh banyak juga kok petit model yang kayak gak sampai 170 168 165 kayak gitu juga jadi model tuh banyak tapi mungkin modelnya bukan untuk catwalk kali ya betul betul jadi model foto kalau catwalk emang udah kayak aku pun juga jarang menyentuh catwalk ya kebetulan karena memang agak kurang sampai tingginya jadi kalau aku sih menanggapi itu kayak aku cukup tahu diri gitu maksudnya aku gak bisa di modeling yang disini di catwalk tapi aku bisa untuk yang ke foto jadi aku lebih apa ya menggali diri lagi untuk yang di foto ini supaya gimana caranya aku bisa bagus dan kuat disini oke oke luar biasa sekali yang penting yang terpenting adalah sahabat sesatu kalian tuh harus percaya diri gitu kan jadi kalau usah dengerin omongan orang kalian harus percaya kalau kalian tuh ganteng kalau kalian tuh cantik karena mau kayak gimana pembentuk badan kalian kalau misalnya kalian tidak percaya diri itu aurinya gak akan kelihatan gitu di kamera ya gak sih bener kan setuju kan ganti kan setuju setuju itu dia dan next ini pertanyaan dari Sylvie tips supaya bisa foto estetik di hp nah ini last question nih supaya bisa foto estetik di hp sebenarnya banyak sih tips ya jadi kalian bisa lihat di tiktok gitu sekarang banyak juga kan di instagram juga banyak gitu untuk ngambil angle yang bagus kalau di handphone menurut aku kalian harus sering-sering selfie gitu kalian mesti sering-sering ngaca sering-sering selfie kayak aku tuh bagusnya kayak angle dia tuh sebelah mana sih gitu dengan kalian sebelah semua deh ya kok gak aku juga ada angle jeleknya mana sebelah mana sebelah sini ya kelihatan obang idulnya aja wah lucu sekali Gani ya mungkin Gani bisa jadi ikut OTC boleh oke jadi harus tahu angle harus tahu angle jadi banyak-banyak ngaca banyak-banyak selfie itu merupakan salah satu cara pembelajaran untuk tahu angle kita yang bagus yang mana sih gitu terus kayak kalau kita di foto kita kira-kira kita tuh kelihatan kayak apa sih gitu karena menurut aku semakin banyak kalian ngaca semakin banyak kalian selfie ngeliatin diri kalian di kamera itu kalian semakin tahu gerak-geri kalian apa yang kalian lakukan tuh kayak gimana jadi by the time kalian melakukan itu di depan kamera kalian tuh tahu gitu oh gue akan kelihatan kayak gini nih kalau gue kayak gini gitu wow dan itu makanya kamera is your best friend itu dia jadi harus bersahabat dengan kamera sahabat waduh luar biasa kalian mau inspirasi hari ini seorang ayu gani datang di story class ada hat terima kasih ayu gani terima kasih wow mungkin kalian setelah ini mungkin teman-teman yang ada di studio ini setelah mendengar quotes-quotes dari kakak gani keluar pengen menjadi seorang model kalau aku sih enggak terima kasih karena aku suka banget makan aku enggak bisa gitu kan kalau misalnya setiap hari tuh pas lagi mau jadi mau catwalk atau mau gimana tuh aku harus diet harus diet harus makan apel satu biji satu hari oh tidak tidak aku akan mimpi bakwan goreng setiap malam nanti tidak baik untuk mentalku dan buat riset sekali nih ya usaha keras dani dapat menginspirasi sahabat di rumah juga semoga saja karena capis yang kita dapatkan menjadi seorang model itu adalah mudah tapi tidak dibalik itu ada perjuangan yang sangat luar biasa yang tadi kita dengar dari seorang ayugani seperti itu dan kesimpulan yang kita bisa dapatkan disini adalah yang pertama kalau menjadi seorang model itu harus punya kepercayaan diri dan kalau misalnya kita tidak pede dengan sesuatu misalnya dengan photoshootnya atau mungkin dengan catwalk itu kita harus berpikir profesional gitu dan di saat kita berpikir profesional ini untuk pekerjaan itu percayaan diri itu akan simbul dengan sendirinya aka wow kalau tidak gini aku tidak dapat cuan begitu bukan tidak langsung seperti itu dan next jangan ngeluh pada saat capek karena itu akan mempengaruhi mood kamu sendiri yang pertama dan yang kedua vibe yang ada di sekitar kamu jadi tidak enak juga kalau misalnya ngeluh-ngeluh pada saat lagi photoshoot atau di ruang makeup capek segala macam itu kan bisa mempengaruhi semua hal yang ada di sekitar kamu jadi ditahan aja ya tetap harus senyum dan next menjadi seorang model pun juga mempunyai harus mempunyai mental dan fisik yang kuat karena kita harus siap ditempatkan dimana saja misalnya mau photoshoot di kutub utara atau dimana yang kita tidak familiar dengan medannya itu kita harus bisa beradaptasi dengan itu secara cepat seperti itu dan next sebelum photoshoot tipsnya juga nih buat sahabat di rumah yang pengen jadi model kok bisa ya model-model ini kok jepret 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 gitu kan bisa langsung tahu dengan mau gaya apa sebelum photoshoot itu sebaiknya mengikuti tipsnya Gani yaitu sebelum photoshoot mengisahkan sedikit waktu untuk melihat baju yang sudah kita pakai di depan kaca jadi harus menyatu dengan OOTD-nya jadi bisa tahu nih nextnya nih kita kira-kira pakai baju ini moodnya kayak gimana ya seperti itu harus gimana wow terima kasih Ayu Gani terima kasih luar biasa dan sahabat dari hasil Insanita kali ini ada banyak banget pelajar yang bisa kita dapat dan buat sahabat di rumah jangan lupa juga buat follow at Daihatsu IND dan juga subscribe Youtube Daihatsu sahabat dan pantengin terus sosial medianya Daihatsu karena akan ada class lainnya yang bakal mengispirasi kalian semua oke deh Gani terima kasih banyak dan terima kasih apa sering sharingnya kali ini semoga bisa mengispirasi sahabat semua ya dan bisa menunjukkan alter ego dari sahabat dan sampai bertemu lagi di Instagram selanjutnya bye-bye Sampai jumpa